Berita Persija Persija akan menghadapi PSM Makassar pada pekan ketiga BRI Liga 1 2022. Namun Persija terancam tanpa pilar utama jelang laga tandang ke Makassar. Sejumlah pemain macan kemayoran disebut-sebut kurang fit jelang menghadapi Juku Eja julukan PSM Makassar. Hal ini disampaikan Dr. Persija, Dr. Donnya Kurniawan, termasuk bomber asing asal Ceko Michael Kermencik. Selain itu sosok seperti Firza Andika hingga Rezaldi Hehanusa juga dalam keadaan sakit. Dilansir dari Persija, Michael Kermencik, Firza Andika, Doni Tripamungkas, dan Rezaldi Hehanusa mengalami demam. Sehingga mereka tak bisa mengikuti sesi latihan bersama pemain Persija jelang bertolak ke Makassar, Kamis. Kami sedang mencoba membangun fisik dari dua pemain tersebut dan kami akan menentukan apakah fisiknya siap atau tidak untuk ikut bersama tim. Proses ini akan dilakukan dalam sebulan ini. Jika masih ada keluhan, tim visio kami akan mengeceknya kembali, ucap Doni. Namun kabar baik juga menghampiri dua pemain senior macan kemayoran. Ada Otavio Dutra dan Ismet Sofyan sudah bergabung dengan tim di Nirwana Park. Supporter Persija Jakarta, Dejakmania kecam aksi back persis solo Abdul Lestaluhu saat menjaga Abdullah Yusuf Helal di Laga Liga 1. Pemain Bahrain Abdullah Yusuf Helal adalah rekrutan Persija di era Thomas Doll. Dilansir dari Instagram resmi ad Persija, unggahan terkini Persija Jakarta memperlihatkan skill individu dari seorang Abdullah Yusuf Helal. Terlihat dari sekilas video tersebut, striker Anyar Persija Jakarta asal Bahrain itu mampu mengecoh dua pemain persis solo, Abdul Lestaluhu dan Sultan Fajar yang melakukan pengawalan ketat kepadanya. Bermula dari umpan pendek sepakan pojok Riko Simanjungta kepada Abdullah Yusuf Helal, ia yang semula berniat melindungi bola untuk mengulur waktu justru sukses perlihatkan back heel nutmeg berkelasnya. Terlihat dari sekilas video tersebut, striker Anyar Persija Jakarta asal Bahrain itu mampu mengecoh dua pemain persis solo, Abdul Lestaluhu dan Sultan Fajar yang melakukan pengawalan ketat kepadanya. Akan tetapi, para Jakmania juga menyesali aksi tak terpugi yang hampir saja cederai Abdullah Yusuf Helal. Terlihat sebelum melakukan aksi nutmeg back heel indahnya, Abdul Lestaluhu yang datang dari belakang mencoba untuk merebut bola dari striker Anyar Macan Kemayoran tersebut. Aksi Abdul Lestaluhu tak sampai cederai Abdullah Yusuf Helal.